selamat menikmati pandawa micil dan yang satunya yaitu berkaturangan udan mas burung ini kami dapatkan waktu berburu udah agak lama ya ini sekitar satu bulanan kemarin dan sekali kita ambil waktu itu di alam kita mendapatkan dua ekor ini yang satunya berkaturangan udan mas dan yang satunya lagi ekor 15 atau pandawa micil kali ini saya akan mengulas yang berkaturangan udan mas ciri ciri perkutut udan mas yaitu bulu perkutut udan mas berwarna coklat muda atau krem motif lurik yang melingkar pada bagian lehernya berwarna kekuning-kuningan seperti emas corak pada bagian sayapnya berwarna belang-belang coklat kekuningan paruhnya berwarna putih kaki berwarna kemerahan ada dua jenis perkutut udan mas yaitu mata hitam dan mata merah kita lihat lebih dekat lagi ya kawan-kawan ini pemiliknya jika kalian berminat nanti nomor sudah saya cantumkan di deskripti jadi kalian langsung hubungi di nomor yang sudah saya sertakan nanti ya jadi burung ini bukan saya yang akan jual atau bukan saya pemiliknya bisa teman-teman lihat bulu perkutut udan mas berwarna coklat muda atau krem ini masih bisa berubah karena ini masih muda motif lurik yang melingkar pada bagian lehernya berwarna kekuning-kuningan corak pada bagian sayapnya berwarna belang-belang paruhnya berwarna putih kaki berwarna kemerahan tuah perkutut udan mas udan mas adalah bahasa jawa yang artinya hujan mas dan sesuai dengan namanya perkutut dengan katurangan udan mas dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan kekayaan bagi pemiliknya yang diibaraskan seperti hujan mas tapi perlu untuk diketahui bahwa tidak semua perkutut udan mas memiliki tuah atau yoni dapat mendatangkan rezeki bagi pemiliknya karena hanya perkutut udan mas asli alam lah yang sering memiliki yoni kodam dan ini adalah asli alam bukan hasil ternakan kami sedangkan untuk perkutut udan mas hasil ternakan jarang sekali yang memiliki tuah yoni karena perkutut tersebut adalah perkutut biasa yang dihasilkan dari campur tangan manusia dan hidup di lingkungan manusia berbeda dengan perkutut ini perkutut udan mas alam yang terlahir dari proses alami dan dianugerai ciri mati katurangan sebagai penanda bahwa perkutut tersebut berbeda dengan perkutut lain pada umumnya dan memiliki tuah untuk mendatangkan rezeki bagi orang yang beruntung dapat memilikinya tentu saja tidak setiap orang dapat memiliki perkutut udan mas yang memiliki yoni kodam karena perkutut udan mas asli merupakan pusaka atau pulung dalam wujud burung yang hanya akan ikut pada orang-orang yang benar-benar terpilih dan tidak bisa dipaksakan untuk dipelihara oleh orang yang tidak berhak memilikinya karena tuah yoni pada perkutut tersebut tidak akan berfungsi jika tidak cocok dengan pemiliknya demikian sedikit informasi tentang tuah perkutut udan mas teman-teman lihat ya ini asli lokal alam tangkapan kami dan ini masih muda kemungkinan masih bisa berubah lagi warnanya jika teman-teman berminat langsung saja hubungi di nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi lokal alam tuban hasil tangkapan kami sendiri oke teman-teman sekian video singkat dari kami jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kummaniyah selamat menikmati